Pendekar Aneh Naga Langit Jilid 52 Nah Tio Kou Nio dan engkau Kong Sute, kalian boleh beristirahat terlebih dahulu dan membersihkan diri, ku tunggu di rumah utama untuk bercakap-cakap lebih jauh. Karena kita sedang menghadapi persoalan, tetapi sebentar akan ku beritahukan kepada kalian berdua. Baiklah, sama-sama Hong Yan dan Tio Lian Chu menjawab dan beberapa saat kemudian keduanya berpisah menuju dua rumah yang berdekatan, di sana mereka akan beristirahat dan tinggal selama beberapa hari ke depan. Sebetulnya Kou Aiji ingin menanyakan keberadaan Sialan In, tetapi entah mengapa mulutnya terkunci untuk menanyakan kabar Nona yang satu itu. Tetapi dia berniat untuk menanyakannya langsung kepada Hong Yan nanti saat mereka tinggal berdua bercakap-cakap. Toh waktu masih ada, demikian pikiran Kou Aiji dan terus berjalan menuju ke rumah utama Tian Chong Pei yang sudah berubah fungsi menjadi tempat pertemuan. Pertemuan pada siang itu dibagi dua karena ruangan pertemuan memang terbatas. Tetapi Kou Ying Lun dengan ditemani Teg Ui Sinkai menjamu sahabat-sahabat Hong Sinkai Pang bersama Tio Lian Chu dan Hong Yan, serta tentu saja juga hadir Kou Aiji. Pertemuan kedua terjadi di ruangan berbeda di antara keluarga. Lembah cemara, namun bergabung dengan mereka OEY HWA dan PABWLI yang mencoba membangun komunikasi dengan Tio Koui In dan Hua Hun. Tetapi, jika Nenek Tio Koui In lebih luwes, maka Nenek Hua Hun lebih misterius dan terkesan tidak mau banyak bercakap. Nenek Hua Hun itu entah mengapa seperti kehilangan kegembiraan dan terlihat bingung. Berbeda lagi dengan Kang Xiao Hang cucunya yang malah sangat membantu dan banyak bercengkerama dengan OEY HWA dan PABWLI. Bertiga mereka terlihat akrab dan banyak materi percakapan mereka yang membuat mereka terlihat agak akrab satu dengan yang lainnya. Tanpa disadari oleh Xiao Hong, PABWLI dan OEY HWA banyak terlihat saling lirik satu dengan yang lain, dan beberapa saat mereka berdua terlihat tersenyum satu dengan yang lain. Tentu saja, mereka berdua memang memiliki misi khusus bertemu dengan Xiao Hong, meski sebenarnya hal itu tidaklah perlu-perlu amat. Sementara itu, di pertemuan lain, perkembangan siang itu cukup mendatangkan banyak kesan, baik bagi Hong Yan dan Tio Lian Chu, maupun Teg Ui Sinkai dan Chu Ying Lun yang bersama Hong Sim Kai Pang menjadi semakin optimis. Mereka memang sedang menghadapi dua soal besar, terutama bagi Teg Ui Sinkai dan juga Chu Ying Lun tetapi kedua soal itu menjadi bertambah ringan. Dengan kemunculan Hong Sim Kai Pang dengan kekuatan mereka yang cukup besar dan hebat, pasti akan menjadi kekuatan hebat bagi serangan kepetinsan pertemuan sepanjang siang benar-benar membawa optimisme bagi banyak orang. Sementara itu seusai pertemuan dan hari terus merambat berubah menjadi gelap dan malam, sebagaimana yang dijanjikan oleh Ko Aiji, malam harinya Busan munculkan diri dengan diantar langsung oleh Teg Ui Sinkai. Sementara Ko Aiji menurut penuturan Teg Ui Sinkai, sedang ditugaskannya untuk mengamati keadaan di luar lembah karena ada kabar bahwa pihak musuh berusaha untuk menyusuk. Waktunya sedang diselidiki oleh Ko Aiji yang sudah berangkat bertugas menjelang hari menjadi gelap. Acah, kami bisa membantu Ko Aiji Su Heng sebenarnya Lo Chiam Poe, berkata Hong Yan yang menyesal karena Ko Aiji tidak mengajak mereka berdua dengan Tio Lian Chu, tetapi mereka sadar bahwa lebih penting mereka berobat pada saat itu ketimbang melakukan perondaan dan penjagaan. Tidak mengapa Hong Si Chu, toh setelah sehat kembali kalian berdua masih bisa bergabung bersamanya nanti, nah, biarlah Bu. Sanku tinggalkan untuk mengobati kalian berdua. Jika tidak keliru, pengobatannya tidak akan berlangsung lama, jadi, cobalah memulihkan diri secepatnya. Baiklah, terima kasih Lo Chiam Poe, Hong Yan berkata sebelum Teg Ui Sinkai meninggalkan mereka untuk diobati. Bagaimana keadaan kalian Tio Kou Nio dan Hong Si Chu? Kedengar kalian berdua keracunan, apa memang benar demikian keadaannya? Terdengar Busan bertanya dan kini perlahan-lahan masuk ke dalam ruangan dengan langkah yang memang seperti biasanya, terlihat tak bertenaga. Hong Yan dan Tio Lian Chu memandang ke arahnya dan tersenyum penuh persahabatan, kecuali Tio Lian Chu yang terbersih terasa ingin taunya yang besar. Saudara Busan, senang sekali bertemu denganmu kembali, bagaimana kabarmu sejak ikut dengan Beng Cu Tionggo Antek Ui Pang Cu? Tanya Tio Lian Chu gembira melihat kedatangan Busan yang memang rada-rada aneh dan misterius itu. Aneh karena memiliki ilmu tabib yang amat hebat mandraguna, juga menguasai teori ilmu silat lihai yang amat hebat dalam dirinya, tetapi tidak memiliki ilmu silat sedikitpun. Benar-benar aneh dan membingungkan hal yang membuat Tio Lian Chu tertarik untuk menyelidikinya, tetapi masih saja belum sanggup dan mampu melakukannya. Malam ini, justru dia diobati busan terima kasih banyak Tio Kwonio, kabarku baik-baik saja, tetapi akhir-akhir ini sedang bekerja keras untuk dapat meramu sebuah pil mujijat untuk keperluan nanti. Yakni keperluan untuk melawan para durjana dan para penjahat kejam, begitu menurut penuturan dari Tek Ui Pang Cu, Beng Cu Tionggoan. Karena itu, hari-hariku selama di sini sungguh sangat membosankan untung udara dan pemandangannya memang amat indah untuk dinikmati, dan selain itu, dapat membantu para pendekar sungguh membuatku merasa sangat senang. Baguslah jika memang demikian, lain kali ku ajak menikmati bagian lain yang jauh lebih indah lagi busan. Hahaha, terima kasih Hong Si Chu, bagaimana, apakah aku sudah bisa untuk memeriksa keadaan kalian saat ini? Tanya busan kemudian sambil memandang Hong Yan dan juga Tio Lian Chu. Mari, engkau boleh memeriksaku terlebih dahulu Hong Yan. Menyediakan diri untuk diperiksa terlebih dahulu. Dan untuk itu Hong Yan segera bersiap dan juga memberi seladan ruang bagi busan untuk mendekatinya dan sekaligus memulai pemeriksaan atas keadaan dirinya. Dan ternyata tidak lama Ku Aiji memeriksa Hong Yan, karena hanya beberapa menit belaka, dia sudah berkata, Racun yang hebat, tetapi saat ini belum bereaksi. Menunggu racun ini bereaksi, maka mencari obatnya sudah sangat terlambat. Tetapi, untungnya kalian sudah memakan pil mucijat yang akan bisa menahan racun itu untuk tidak bekerja sampai 3 bulan ke depan. Dan untungnya lagi, racun itu tidak meluka jalan pernafasanmu sehingga tidak mengganggu iwakangmu. Nah, Hong Si Chu, sudah kusediakan obatmu jarapnya, hanya dengan beberapa tetes aerobat ini, tanggung racun maut itu akan bisa ditawarkan. Tetapi, karena pengobaran dengan air mucijat ini, maka amatku sarankan agar engkau langsung beristirahat, karena bisa dipastikan hal ini jauh berhasiat baik-baik penawar racunnya maupun bagi iwakangmu. Racun tersebut akan mengalir menjadi kotoran selepas tengah malam, kotoran kalian nanti akan berwarna hitam pekat, itulah tanda racunnya sudah ditawarkan. Setelah berkata demikian, Ko Eiji kemudian menuangkan 2-3 tetes air dari sebuah botol kecil yang di bawahnya. Dituangkan ke dalam wadah kecil dan kemudian diminumkan kepada Hong Yan. Dan setelah itu, Busan berkata kepada Hong Yan dengan suara halusnya. Tunggu sekitar setengah jam, jalankan pernafasan baru kemudian memulai untuk segera beristirahat. Dan kemudian, tunggu hingga lepas tengah malam barulah kalian boleh beraktifitas, boleh melatih pernafasan dan iwakang, bahkan juga boleh bertempur tegas Busan kemudian. Setelah itu dia pun melakukan proses yang sama dengan Tio Lian Chu, dan memang ternyata keduanya kemasukan racun yang sama. Dan karena itu, prosesnya pun sama belaka. Tidak lama, Tio Lian Chu sudah berangkat ke kamarnya dan sudah langsung beristirahat sebagaimana permintaan dan perintah Busan sebagai tabib mereka pada malam itu. Sepeninggal Tio Lian Chu, Busan mendekati Hong Yan dan kemudian bertanya. Kupikir nonasie bersama-sama dengan kalian kenapa dia tidak terlihat datang bersama ke Tian Chong San. Tanya Busan sambil pura-pura menata serta juga mengatur posisi dan kera berbaring Hong Yan. Samar saja dan tidak ada yang menyolok dan berubah dari Busan ketika bertanya. H-M-M-M-M-M, Sia Su Chi memutuskan untuk mengintip Pek Insan dari udara, dia punya kendaraan untuk melakukannya jawab. Hong Yan ringan dan sama sekali tidak menaruh rasa curiga dengan pertanyaan Kauai Ji. Ha, maksud Hong Si Chu dia sudah pergi sendirian menuju ke Pek Insan dengan menggunakan kendaraan burungnya? Busan yang kaget setengah mati tanpa sadar membuka rahasia kecilnya. Hong Yan berpikir, dari mana dia tahu Sia Su Chi memiliki seekor burung tetapi karena lelah dan akan segera beristirahat Hong yang tidak menanyakannya lebih jauh. Sebaliknya dia hanya mengangguk dan berkata, menjawab pertanyaan Busan. Ia, benar demikian. H-M-M-M, baiklah, beristirahatlah Hong Si Chu, kita akan bertemu berapa hari ke depan karena Teg Uilo Chiampoie memberiku tugas yang lain. Turun dari kamar istirahat Hong Yan, perasaan Busan atau Kauai Ji terlihat agak bergejolak. Bukan apa-apa, dia tahu benar kekuatan Pek Insan, dan kini, justru gadis atau wanita pujaannya menuju ke sana seorang diri. Celaka, meski punya burung. Besar tetapi tetap saja keadaannya sangat berbahaya. Desisnya menjadi gelisah. Tetapi, pada saat yang sama, dia justru sedang membantu kedua Su Heng, yakni Teg Ui Sinkai dan Chu Ying Lun untuk menahan para penyusup yang akan segera menyerang. Sungguh berabe, desisnya karena tak dapat meninggalkan Tian Chong Pei saat itu juga. Dia memutuskan untuk bergegas balik menuju ke gua Su Heng-nya ketika dia bertemu dengan Xiao Hong yang terlihat agak gelisah. Melihat wajah gadis itu, dia sadar sesuatu akan segera terjadi. Ada apa, ECH Kou Nyo nyaris saja, lupa bahwa dia masih berdandan sebagai Busan, bukan sebagai Kouai Ji. ECH, siapa engkau? Keng Xiao Hang kaget dan terkejut karena dia merasa belum mengenal Busan sama sekali. ECH, Kou Nyo, aku Busan, tabib di Tian Chong Pei ini. Baru saja mengobati Hong Yan Sichu dan sahabatnya, sekarang sedang berusaha mencari sahabat baikku Kouai Ji, tetapi masih belum juga dapat kutemukan pemuda itu, entah kemana dia pergi dan bersembunyi pancing Busan. ECH, engkau juga sahabat Toa Koku itu. Baguslah, jika bertemu dengannya beritahu bahwa Kang Xiao Hang adiknya sedang mencarinya. Ada kabar yang amat sangat penting untuk segera dapat dia ketahui saat ini berkata Xiao Hang dengan rona kegelisahan yang membayang dari wajahnya. Kouai Ji merasa bahwa mungkin saatnya sudah tiba, dan intuisinya juga mengatakan hal yang sama. Maka dengan cepat dia berkata lagi kepada Xiao Hang. Tadi sebelum berpisah, Kouai Ji berkata akan menuju barisan, atau seperti itu yang dia katakan, entah di mana barisan itu dan entah apa maksudnya mengatakan hal tersebut. Busan sedikit berbohong, tapi dia memang bermaksud mengiring Kang Xiao Hang ke sana. Kapan engkau bertemu dengannya terkair kali tanya Xiao Hang kaget dan langsung bertanya dengan antusias. Kurang lebih setengah jam lalu, jawab Busan dengan rumen sedikit meringis karena kesakitan dengan tekanan lengan Xiao Hang. Oh, baiklah Busan, aku akan mencarinya, maaf untuk yang tadi Xiao Hang akhirnya melepaskan pegangannya dan terus pergi. Baik, hati-hati Kou Niu. Meski sedikit merasa aneh dan ada banyak bagian mirip antara Busan dan Kouai Ji, tetapi Xiao Hang yang sedang tegang dan gelisah tidak memperhatikannya sama sekali. Karena dia ingin untuk dapat cepat bertemu dengan Kouai Ji. Hal ini karena keadaan yang sudah agak berbahaya saat itu, sesuatu akan segera terjadi. Maka dia pun segera menuju ke barisan itu dan langsung memasukinya. Sementara itu, Busan, setelah merasa keadaan sudah aman, dia segera melepaskan samarannya dan kemudian menyusul Kang Xiao Hang ke dalam barisan pembingung Sukma. Masuk sebagai Kouai Ji. Tidak lama kemudian dia menemukan Xiao Hang dalam ruang rahasia ketiga yang sudah dia bukakan rahasianya untuk Xiao Hang. Dan dia langsung menyapa serta menegur gadis itu. Busan tadi berkata bahwa engkau mencariku dan perlu segera bertemu, ada apa gerangan adikku yang manis? Mereka akan menyusup masuk menjelang pagi, sasarannya adalah Tek Ui Sinkai dan Cu Ying Lun bersama saudara seperguruanmu. Menjelang pagi, mereka akan langsung pergi lagi. HMMM, tahukah engkau siapa yang akan datang tanya Kouai Ji dengan suara tenang dan terlihat tidak panik, hal yang luput dari pandangan Xiao Hang yang sedang khawatir dan tegang. Konon ada paman guru dari Gua Kong yang tentu saja berkepandaian amat hebat, kemudian ada juga adik seperguruan Gua Kong dan seorang tokoh lainnya yang tidak sehebat dua orang pertama tadi, berkata Kang Xiao Hang dengan ada masih tegang. Tetapi segera jelas bagi Kouai Ji bahwa Kang Xiao Hang sedang bicara apa yang dia memang tahu. HMMM, baiklah, biarlah toakumu yang akan menyambut kedatangan mereka dan mengusir mereka pergi, berkata Kouai Ji sambil menarik nafas panjang. Betapapun dia menghargai upaya Xiao Hang yang berusaha memberitahunya apa yang bisa dan dapat dia ketahui sejauh ini. Tapi to aku, perkataan Xiao Hang menggantung, tetapi Kouai Ji tahu apa serta paham apa yang akan dia katakan. Karena itu dengan penuh pengertian dan juga dengan perasaan maklum dia berkata dengan suara lembut, guna menenangkan dan juga meneteramkan Xiao Hang. Engkau sebaiknya tenang saja adikku, akan ada orang yang langsung mengurus mereka tanpa ada yang mencurigamu nanti. Apakah engkau yakin toakotanya Xiao Hang yang bagaimanapun juga masih tetap ragu dan khawatir? Tenang saja, nenek Huahun tidak akan menduganya Kouai. Ji menegaskan dan memandang Xiao Hang untuk meyakinkannya. Baiklah, ku serahkan kepadamu saja to aku. Baiklah, nah, lebih baik engkau pulang dan beristirahat. To aku akan bekerja untuk menyambut musuh besok pagi. Baiklah to aku. Selepas berpisah dengan Xiao Hang, Kouai Ji segera bertemu dan juga mengatur strategi bersama dengan Tegui Sinkai dan Chu Yinglun. Bahkan beberapa saat kemudian mereka bertemu dan melibatkan Tiang Seng Lojin dan Kim Jilie Sinkai dari Hong Sim Kaipang. Tetapi sebelumnya Kouai Ji sudah menyaruh menjadi tengok dengan sepengetahuan Tegui Sinkai dan Chu Yinglun karena menurut Xiao Hang para penyusup hanya berjumlah beberapa orang, maka mereka pun memilih untuk tidak melibatkan jumlah yang banyak. Bahkan perjumpaan dengan para penyusup akan diatur tidak di mulut lembah yang akan dijaga oleh Kouai Ji, tetapi akan memergoki mereka di dalam perkampungan dan perumahan Toan Chongpei. Semua itu diatur Kouai Ji untuk menyelamatkan Xiao Hang agar tidak sampai dicurigai oleh Nenek Hua Hun. Malam terus bergulir, Tegui Sinkai dan Chu Yinglun sudah membangunkan dan memberi To Hongyan dan Tio Lian Chu, sebab menurut Kouai Ji mereka berdua adalah tenaga yang amat penting malam itu. Sementara Teng Hok, samaran dari Kouai Ji berjaga di pintu masuk atau di lembah yang sebetulnya juga sudah cukup terjaga. Selain ada barisan pendam dari para anggota Kaipang, juga pintu masuk diatur dengan sebuah barisan lain yang pada dasarnya cukup hebat. Tetapi Kouai Ji sangat paham bahwa barisan itu pastilah tidak akan mampu menghalangi seorang sehebat Nenek Hua Hun. Kouai Ji atau Teng Hok tidak terlampau tegang menantikan kedatangan musuh, dia bahkan berada tidak jauh dari barisan mulut lembah dan menunggu para penyusup di sana. Waktu terus bergulir, selepas tengah malam dan sudah mulai jauh mendekati subuh, dalam markas Tian Chong Pei sudah menunggu Teg Ui. Sinkai, Chu Yinglun, Tio Lian Chu dan Hongyan bersama juga. Tiang Seng Lo Jin, Tui Hang Hek Sinkai dan Kim Jie Sinkai. Hanya mereka belaka yang bersiaga untuk menyambut kedatangan musuh menjelang subuh. Meskipun sebenarnya sewaktu-waktu barisan pengemis pengejar anjing dari Hong Sim Kaipang juga siaga untuk bertugas, tinggal menunggu komando kelak. Waktu terus berjalan, Teng Hok tetap berdiam diri mengawasi mulut lembah dan kesunyian terus melingkupi pegunungan Tian Chong San sampai kemudian, tak berapa lama, dengan tidak mengeluarkan suara, nampak bergerak tiga orang dengan kecepatan tinggi. Melewati barisan pendam yang memang tak terlacak dengan santai dan memasuki barisan juga tanpa halangan. Ko Aiji nyaris bergerak, tapi batal karena seperti dapat merasakan kekuatan lain yang aneh di belakang ketiga pendatang. Tetapi, tidak terlihat orang lain lagi, bahkan setelah ditunggu sejenak, juga tidak terlihat adanya gerakan orang lain. Tetapi Ko Aiji mampu merasakan adanya tokoh lain dengan kekuatan yang hebat. Bahkan dalam intuisi dan nalurinya masih lebih hebat dari tokoh-tokoh yang sudah menyusup masuk itu. Akhirnya, toh-tokoh itu berlalu dan Ko Aiji kemudian membuntuti ketiga lawan yang bergerak dengan kekuatan dan kepandayan ginkang yang memang di atas rata-rata. HMMM, Sam Suheng. Dan Chit Suheng bakalan kesulitan bertarung melawan dua di antara musuh-musuh itu lawan memang benar-benar sangat hebat. Untung saja ada Tio Kou Nio dan Hong Sute, jadi masih ada kekuatan yang memadai untuk dapat mengatasi lawan. Demikian desis Ko Aiji dalam hati dan terus saja membuntuti lawan sambil mengamati arah mereka. Sesuai dengan strategi awal, maka ketiga pendatang ini awalnya menuju ke Gua Rahasia Pertapaan Bu In Sing Leong, tetapi adanya gerakan disengaja dari barisan membuat mereka membatalkan niatan. Mereka pun memutuskan menuju ke rumah istirahat dan mencoba menemukan dan menemui Tek Ui Sinkai yang memang punya satu kamar di sana. Sayangnya kamar tempat istirahat Tek Ui Sinkai juga kosong, dan ini mengagetkan ketiga pendatang itu. Bahkan mereka sampai diam sejenak di rumah tinggal Tek Ui Sinkai sampai kemudian seseorang berkata dengan nada tertahan dan kaget. HMMM, Tek Ui Sinkai tidak beristirahat malam ini, kemungkinan besar dia berada di rumah utama menyusun strategi dan siasat. Tetapi, jika berada di sana, apalagi sedang rapat, maka kekuatan mereka di sana mestinya tidak sedikit. Apalagi, ada beberapa jago lain yang datang ke Tian Chong Pei. Siang tadi, kita harus agak berhati-hati agar tidak kenangan. HMMM, rumah utama nampaknya ada beberapa orang dalamnya. Kelihatannya Nenek Hua Hun keliru menyimpulkan waktu-waktu penting dari tokoh-tokoh dalam Tian Chong Pei ini, buktinya semua sasaran kita sulit untuk diserang. Apakah tidak lebih baik misi ini kita batalkan saja? Jatanya jawab antara mereka bertiga terjadi, dan belum ada keputusan bertindak. Jangan, setidaknya kita membunuh salah satu tokoh dalam Tian Chong Pei ini, agar mereka mengalami ketakutan karena mampu kita terobos, sebuah usulan yang luar biasa, memukul emosi dan kepercayaan diri lawan memang sangatlah penting dalam kondisi lawan yang sudah berhadap-hadapan. Antara Pek In San dan Tian Chong San, dua kutub yang akan bentrok dalam beberapa hari ke depan. Iya, begitu juga baik. Tetapi, mana target yang tepat untuk kita serang itu? Dan di mana dia tinggal untuk kita datangi? Coba engkau jajaki, siapa-siapa yang berada dalam rumah utama sekarang ini? Ini tanya si tinggi besar, entah siapa. HMMM, ada satu, dua, tiga, tujuh orang semuanya. Dan mereka semua bukanlah lawan yang ringan, akan agak repot jika harus melawan mereka bertujuh, karena resiko kegagalan amatlah besar. Di mana kamar Nenek Wahun biar kita bertanya kepadanya? Sasaran mana yang mudah untuk kita serang, bertanya lagi seseorang dari mereka bertiga dan berencana menemui Nenek Wahun. Mereka terus bercakap-cakap tanpa ada keputusan sampai kemudian memutuskan untuk menemui Nenek Wahun terlebih dahulu. Dan hebatnya, mereka menebak atau malah mungkin tahu dan menemukan kamar Nenek itu dengan cepat. Tetapi, pada saat Nenek itu membuka jendela kamarnya dan mulai bercakap secara rahasia dengan para penyusup itu, Tengkok memilih untuk beraksi. Dia pun memilih untuk berdiri di tengah hubungan rumah terdekat dari rumah yang dihuni Nenek Wahun. Menunggu mereka bercakap-cakap selama beberapa saat dan terlihat bersikap amat rahasia, maka kemudian Tengkok memperdengarkan suara tertawanya dan berkata dengan suara cukup keras. Hahaha, ternyata kalian bertiga menyusup untuk bertemu dengan Nenek Wahun tapi siapa gerangan kalian bertiga yang begitu berani mati datang menyatroni Tian Chong Pei dan Bersiasat dengan Nenek Wahun bahkan mencari info dari Nenek Wahun rumah mana yang bisa kalian serang. Kalian sungguh gegabah sahabat, tawa dan tegurannya tidak terlampau keras, tetapi jelas terdengar orang banyak. Bahkan juga termasuk rombongan lembah cemara yang tinggal dan juga beristirahat di rumah yang sama serta juga di dalam rumah yang wuhungannya ada koaiji berdiri saat itu. ECH, setelah ketahuan baru ingin membungkam mulutku ya hahaha, tidak semudah itu kalian menyatroni Tian Chong Pei di malam seperti ini sahabat. NAC, mundur kalian sambil. Berkata demikian koaiji atau Tengkok mendorongkan sebelah tangannya menyambut serangan salah satu di antara ketiga pendatang yang kelihatannya memiliki kekuatan hebat itu. Dua aaaar, benturan mereka tidak terhindarkan dan mendatangkan suara yang cukup keras menggelegar. Hebat akibatnya. Si penyerang terdorong mundur dan melayang turun di tanah, sementara koaiji atau Tengkok terlihat sekedar bergoyang-goyang tubuhnya. Cukup jelas bahwa dia masih menang kuat. Atau bisa juga karena si penyerang harus melompat untuk menyerang Tengkok, sehingga kalah dalam dasar dan landasan dibandingkan dengan posisi koaiji. Tetapi, repotnya bagi para penyusup, suara Tengkok tadi mengundang banyak orang, termasuk rombongan lembah cemara yang merasa terganggu. Apalagi, karena mendengar bahwa mereka para penyusup itu bersekutu dengan nenek Hua Hun. Dan nenek itu terlihat pucat pasi ketika bermunculan anggota keluarganya dari dalam rumah, termasuk juga Xiao Hang yang kebingungan karena melihat di atas wuungan bukannya koaiji tetapi orang lain yang tidak dikenal. HMMMM, semua kekuatan Kaipang sudah dikerahkan di Tian Chong San, sejak memasuki mulut lembah jejak kalian sudah kunangan. Hanya, kami ingin tahu, siapa target utama kalian dan siapa kalian sebenarnya hahaha, tidak tahunya. Kalian memiliki metu-metu melalui nenek Hua Hun Nah Sobat. Sebutkan siapa kalian yang sebenarnya mengapa berani mati. Menyetroni Tian Chong Pei tanya tengok atau koaiji dengan suara keras. Dan bersamaan dengan itu, muncul pula Tek Ui Sinkai dan kawan-kawan lainnya, mereka kini berhadapan dengan pihak penyusup yang sudah kunangan. Menjumpai Pang Chu, Cai Hei menemukan orang-orang ini menyetroni Tian Chong Pei di tengah malam dan bersiasat dengan nenek Hua Hun mencari korban yang paling mudah untuk mereka habisi. HMMM, pekerjaanmu sangat baik dalam menjaga Tian Chong Pei malam ini tengok, bagus sekali berkata Tek Ui Sinkai. Memperkuat sandiwara mereka tanpa menjelaskan siapa tengok yang sesungguhnya. Setelah berkata demikian, Tek Ui Sinkai kemudian berpaling ke arah tiga orang yang membuatnya tercekat, karena di antara ketiga lawan itu, terdapat seorang kakek tinggi besar yang dia tahu sangat sakti dan sangat berbahaya. Kemampuannya amat tinggi. Dia adalah tokoh yang pernah dijumpai dulu, bernama Gebers. Ah cek cek cek, ternyata tokoh-tokoh dari Pek Insan, tidak salah, engkau tentu Gebers yang pernah pula menyerang kami di benteng keluarga. Hahaha, masa kalian tidak sabar menunggu beberapa hari lagi, dan engkau, tidak salah lagi, engkau adalah tokoh bernama Siu Pichong, tokoh timur yang berkhianat. Hahaha, entah siapa kawan kalian yang satu lagi. Tapi, sudah bisa kupastikan gerombolan Pek Insan yang sudah tidak sabar. HMMM, kami tidak khawatir menghadapi keroyokan kalian, berkata Siu Pichong Sok gagah dan pahlawan, padahal lama-kelamaan dia khawatir juga dengan kondisi mereka saat itu. Awalnya mereka menduga hanya murid-murid Bu In Sin Leong Jang. Berbahaya, termasuk Tek Ui Sinkai, tetapi, tengok yang tadi. Menangkis pukulan Gebers, ternyata juga sangat lihai. Bahkan lebih dari yang mereka perkirakan, tidak kalah lihai dari Gebers sendiri, dan itu sudah dibisikkan Gebers ke telinga mereka beberapa saat yang lalu. Tetapi, hebat memang, Siu Pichong terlihat masihlah tetap tenang karena dia merasa amat yakin berhubung datang bersama dua orang yang berkepandayan hebat dan amat mujijat. Mereka berdua yang dimaksudkan adalah, Gebers dan kawan mereka yang satunya lagi, orang yang nampak agak misterius itu dan masih belum ketahuan nama dan idemtitasnya. Orang itu pun masih tetap berdiam diri dan tidak pernah buka suara sedikit pun dan membuat orang-orang merasa cukup kaget dengan diamnya. Memangnya siapa yang akan melakukan pengeroyokan bertanya Tek Ui Sinkai dengan santai, bahkan keyakinannya cukup tebal. Apakah kalian berani menahan kami satu lawan satu di sini? Tanya Siu Pichong merasa mendapat angin. Sudah jelas kalian datang dan bersekutu dengan nenek itu untuk mencari tahu siapa lawan di Tian Chong Pei yang mudah untuk kalian bunuh. Memangnya kalian datang kemari malam-malam. Untuk Pibu jawab Tek Ui Sinkai yang membuat kakek Siu Pichong bungkam seribu bahasa. Sementara itu, Hoan Tian Hek sudah berada di tengah arena dan memandang ke arah istrinya Hua Hun dengan wajah tidak mengerti. Maka perlahan-lahan dia pun kemudian bertanya meminta kejelasan. Istriku, siapa gerangan mereka ini tanyanya dengan penuh. Tanda tanya, tetapi yang ditanya menunduk malu tanpa tahu bagaimana menjelaskannya. Dia terdiam seribu bahasa dan salah tingkah. So Hun Chiang, si pukulan maut, Hoan Tian Heng Lo Chiang Poe, jika tidaklah keliru, mereka saling memanggil nama dengan akrabnya. Bahkan, sempat ku dengar mereka menyinggung kakak nenek Hua Hun yang ternyata adalah Hua Bong, tokoh yang dahulu bergelar Pekut Lojin. Dan tokoh tua bernama Geber Zitu adalah paman guru dari Pekut Lojin, pentolan dari Pek Insan yang sedang mengganas dan pada membunuhi banyak orang di Tionggoan, termasuk membunuh anak dan juga menantumu dari lembah cemara. Terdengar tengok berkata dengan menjelaskan siapa penyusup yang mengganggu malam itu dan bagaimana mereka berhubungan dengan nenek Hua Hun. Mendengar penjelasan itu, nenek Hua Hun terlihat semakin terdesak dan berkata dengan suara terbata-bata. Engkau, engkau, bagaimana bisa mengetahui semua itu tanya si nenek dengan suara parau dan nada yang penuh dengan kegelisahan. Kini jelas, karena sikapnya sudah membenarkan atau bahkan sekaligus menjelaskan kebenaran tuduhan tengok yang diutarakan tadi. Sejujurnya, pertemuan kalian sebelumnya pernah kupergoki dan hebatnya, engkau masih bisa terus-terusan bersandiwara sedemikian lamanya tanpa suamimu bisa mengetahui siapa jati dirimu yang sesungguhnya. Untungnya engkau masih belum mendatangkan bencana bagi keluarga lembah cemara, kecuali hanya dengan terbunuhnya anak tirimu, HMMM tambah tengok, yang terakhir ini jelas hanya rekaannya, karena sejelasnya dia sama sekali tidak tahu dan tidak mengerti. Tetapi, keluarga lembah cemara sudah sama terlanjur murka mendengar siapa adanya nenek Hua Hun. Istriku, untuk terakhir kalinya aku bertanya, apakah benar semua tuduhan yang dilontarkan orang itu kepadamu tanya. Hua An Tian Heng dengan nada suara yang mulai keras dan mulai beraroma kemarahan. Jelas saja dia marah dan murka dengan jati diri istrinya, apalagi menimbang bencana yang mereka hadapi hingga membuat mereka berada di Tian Chong Pei saat ini. Hua Hun si nenek yang ketahuan itu mulai terlihat panik, tiba-tiba dia sadar. Untuk masalahnya itu, sulit menemukan orang yang akan dapat membelanya. Sayangnya dia sudah mencoba bermain api dengan perguruan kakaknya dan meski belum jatuh korban, tetapi pihak lembah cemara pasti akan curiga habis-habisan kepadanya. Berharap kepada Gebers dan sahabat-sahabatnya saat itu, sama saja dia harus dan mesti memutuskan hubungan dengan lembah cemara. Baru sekarang dia sadar bahwa yang dia miliki di lembah cemara sebenarnya adalah sebuah keluarga yang luar biasa indah dan nikmatnya. Masih bisakah surga itu dimilikinya? Tidak. Kini, dia ragu apakah masih akan dapat memiliki kembali keluarganya tersebut dengan sekali berselingkuh dengan pihak jahat? Suamiku, tentu sulit buatmu memahami keadaanku, tetapi memang benar bahwa, huabong yang bergelar pekut lojin. Suamiku, adalah kakak laki-lakiku. Tetapi nama itu nyaris tidak pernah ada orang yang tahu, termasuk tragedi kehidupan kakakku yang malang itu. Ku sembunyikan identitas yang sebenarnya bersama cucu kakakku agar tidak menjadi sasaran amukan orang-orang rimba persilatan dan tetap bersembunyi dengan aman di lembah cemara. Sayang, aku memang pernah memiliki sebuah hubungan masa lalu dengan keluarga perguruan kakakku, dan mereka memerasku untuk memberi Tokaro menyelusup ke dalam Tian Chong Pei ini. Hal yang sangat terpaksa ku lakukan, karena jika tidak, mereka akan membuka rahasiaku kepadamu dan aku tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Terdengar pengakuan Hua Hun yang jujur, nenek yang adalah adik kandung dari huabong yang bergelar pekut lojin, tokoh hitam yang sangat ditakuti pada puluhan tahun silam. Jelas saja semua terkejut dan kaget dengan pengakuan itu. HMMM, dan apakah kematian anakku SWI Liang ada hubungannya dengan semua hubungan gelapmu dengan pihak mereka? Katanya Hoan Tianhek kembali dengan paras muka dan hati terluka. Mereka belum mengetahui identitasku pada waktu itu, tetapi dalam perjalanan menuju Tian Chong Pei ini, mereka baru tahu identitasku yang sebenarnya dan mulai menekanku untuk membantu upaya mereka. Dan jika tidak, maka mereka mengancam akan segera membuka rahasiaku dan membunuh semua keluarga lembah cemara, tegas si nenek Hua Hun dengan tidak punya rasa takut lagi. Kelihatannya nenek Hua Hun malah sudah pasrah dengan apa yang sedang dan akan dia hadapi. Jelas, dengan mengetahui rahasia dirinya, hubungannya dengan gibberish yang sedang memanfaatkannya dengan mengancam, memang tidak ada lagi harapannya. Dia sadar dengan posisinya itu. Apakah kata-katamu dapat kami pegang tanya Hoan Tianhek dengan muka yang jelas kurang yakin? Meskipun hati kecilnya sudah membisikkan kata-kata jika penjelasan nenek Hua Hun yang selama ini menjadi istrinya yang baik, bahkan juga melahirkan anak-anaknya adalah benar. Apakah hengka sedang menunggu korban lain baru percaya dan baru akan turun tangan suamiku tiba-tiba terdengar suara nenek Tio Cui In yang hubungannya dengan nenek Hua Hun memang kurang begitu baik selama ini. Dan kata-katanya sungguh sangat telak dan sulit untuk ditangkis oleh siapapun. Bahkan Teng Hock sendiri pun menjadi salah tingkah, karena tanpa disadarinya, dia justru sudah menempatkan nenek Hua Hun dalam posisi yang tidak mungkin kembali lagi. Artinya, pada saat itu, hanya ada satu jalan keluar bagi nenek Hua Hun, dan jalan itu ujungnya adalah mati. Tetapi, menghadapi masalah yang seberat itu, secara tiba-tiba nenek Hua Hun malah menjadi sangat tenang. Setelah terbayang ujung jalannya, dia justru menjadi pasrah dan tidak ingin lagi berdebat lebih panjang. Dia memang sudah mulai sadar bahwa persekutuannya meski terpaksa dengan bekas keluarga perguruan kakaknya akan membawa maut. Tetapi, dia memang sulit menghindar karena memang susah mencari jalan keluarnya. Karena itu, dia kemudian berpaling dan memandang Hua Tian Heng dan berkata, Engkau boleh turun tangan suamiku. Tapi engkau perlu tahu, selain kejadian malam ini yang memang sangat memalukan, sebagai istrimu aku tidak pernah berbuat hal yang keliru dan membuat nama keluarga kita dipermalukan. Tetapi sebelum engkau menghukumku, biarlah ku beritahukan kepadamu, keluarga besar kita sedang dalam ancaman besar dan berat. Jangan biarkan mereka bertiga keluar hidup-hidup dari Tian Chong Pei sini, karena jalan masuk menuju lembah cemara sudah mereka pahami. Dan mengenai Kang Xiao Hong, dia bukanlah cucumu dan bukan pula cucuku, dia adalah keturunan. Langsung huabong kakakku dan nama aslinya adalah Siya Soat. Ang karena orang tuanya akan menyingkir makaku bawa dia ke lembah cemara dan kuasuh dengan menjadi anak angkat putri kita. Setelah hari dan malam ini, ku titipkan anak-anak dan cucu kita kepadamu, engkau maafkan aku yang sudah mempermalukan keluarga lembah cemara. Jika mungkin, balaskan dendamku dan dendam kakakku kepada manusia-manusia terkutuk itu, nah, selama tinggal suamiku, mungkin ini caraku membalas semua kebaikanmu kepadaku sepanjang usiaku yang tak lagi berguna ini semua kata-kata nenek kawa. Hun sangatlah tajam menohok, tetapi tidak ada yang memperhatikan bagian akhirnya, bahkan pun suaminya sendiri Hoan Tianhek. Padahal, bagian akhir kata-katanya sudah jelas bahwa dia sudah merelakan hidupnya, merelakan nyawanya. Maka ketika dia pada akhirnya mengayunkan lengan memukul kepalanya sendiri, tidak ada yang mampu menahannya lagi, bahkan pun Kauai Ji yang sudah tidak sempat lagi berbuat apa-apa untuk mencegah tragedi itu. Prak! Nenek! Acehah istriku! Bunyi kepala retak dan tangisan Keng Xiaohang serta keluhan Hoan Tianhek nyaris bersamaan terdengarnya. Adalah Keng Xiaohang yang masih sempat memayang tubuh neneknya dan memeluknya sebelum tubuh nenek itu benar-benar terkulai. Tetapi dia masih sempat berbisik kepada cucunya. Keluargamu bersembunyi di Inlem, temukan di sana. Huali adalah nama ibumu dan Siekong adalah nama ayahmu, jadilah orang baik cucuku, seperti yang selama ini engkau jalani di lembah cemara. Dan ketika suaminya mendekat, nenek Hua Hun yang dalam pelukan Xiaohang kemudian berbisik kepada suaminya. Jangan khawatir, sebagai istrimu aku tetap suci dan tidak pernah berbuat serong. Hanya, maafkan kesalahanku yang satu-satunya dan terakhir ini, aku harus menjaga keselamatan keluarga kita di lembah cemara, selama tinggal suamiku, lemah suara terakhir Hua Hun yang ditangisi oleh Xiaohang dan juga Hoan Tianheng. Kakek itu menyesal meragukan kesetiaan istrinya itu, meskipun memang perbuatan yang menyusupkan musuh sungguh sulit untuk diterima. Tetapi, sesuai pesan Seng istri, dia menebus semua kesalahan itu karena juga menjaga keselamatan lembah cemara. Bagaimana tidak menyesal dan sedihnya? Seorang Hoan Tianheng yang kembali kehilangan seorang istrinya? Tenghok juga terlihat sangat menyesal karena sudah menuduh secara berlebihan meskipun memang juga tidak terlampau keliru. Tetapi, menyaksikan meninggalnya nenek Hua Hun yang salah satunya karena andilnya membuat Ko Aiji atau Tenghok merasa sangat menyesal. Dia pun menetapkan hatinya untuk membawa dan melindungi Xiaohang setelah kejadian di Tian Chong Pei ini. Keadaan yang amat menyesakan dada bagi semua, sudah menurunkan semangat dan kegagahan kakek Hoan Tianheng. Dia memeluk jasad nenek Hua Hun istrinya dan menangisinya dengan penuh kesedihan. Tetapi adegan penuh rasa sedih itu berubah kembali ketika Geberzem mencoba untuk mencari celah pergi dari sana dan tertangkap gerakannya oleh Tio Lian Chu yang cepat berteriak sambil berkata dengan suara nyaring. Mau kemana? Sambil berkata demikian Tio Lian Chu menerjang langkah Gebers diikuti Siu Pichong dan tokoh yang satu lagi. Karena tiga orang yang bergerak dari pihak lawan, maka Hong Yan dan Kim Jilie Sinkai sama ikut bergerak untuk membantu Tio Lian Chu. Dan terdengarlah benturan yang luar biasa hebatnya dengan hasil yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi yang pasti, benturan mereka sangtalah keras dan mendebarkan semua yang berada di situ. Tio Lian Chu yang menjaga pelarian Gebers menahan gempuran makhluk sakti itu dan membuatnya melangkah ke belakang, kalah tenaga. Tetapi, kekuatannya dalam menahan Gebers tidak sia-sia, karena kakek itu tertahan langkahnya dan kembali berada dalam kurungan pihak lawannya. Dia memandang Tio Lian Chu dengan tatap mati marah, tetapi juga kagum. Hanya itu yang dapat dia lakukan, selebihnya dia menatap Tio Lian Chu dengan mati nyalang dan marah. Sementara itu, Hong Yan menahan kepergian tokoh yang satu lagi, masih belum bisa dikenali, tetapi yang bergerak dengan sama hebatnya dengan Gebers sendiri. Dan ketika pada akhirnya mereka saling adu kekuatan, sama seperti Tio Lian Chu, Hong Yan juga tergetar tanda kekuatannya masih kalah matang. Hanya saja, dia tidak takut dan tidak gentar, karena kalah matang bukan berarti kalah dan harus tunduk. Dia masih memiliki keyakinan atas dirinya. Apalagi karena jelas, keduanya, termasuk lawannya. Tersentak kaget karena memang bertemu lawan yang sudah pasti tidaklah ringan. Satu-satunya yang mengalami kerugian adalah kakek Siu Pichong yang ditahan langkahnya oleh Kim Jie Sinkai. Kekuatan Kim Jie Sinkai memang bukan olah-olah hebatnya, dan jelas Siu Pichong sadar diri. Sadar bahwa kemampuannya sendiri masih belum merupakan tandingan sepadan dari si pengemis muda yang amat hebat dan bertenaga itu. Dia sampai terdorong mundur 3,4 langkah ke belakang baru dapat berdiri tegak kembali. HMM, pek insan memang dipenuhi orang-orang tak punya malu. Setelah kalian menimbulkan perhara di sini dan mengancam keselamatan lembah cemara, dan sekarang kalian ingin berlalu begitu saja sungguh orang-orang pengecut yang tidak punya rasa tanggung jawab memalukan. Bahkan untuk urusan kegagahan kalian belum nempil dengan nenek yang kalian manfaatkan dan kalian ancam itu. Laki-laki macam apa kalian bertiga ini pengecut, desis tengok yang dapat didengar oleh semua orang di arna itu. Hei bangsat, memangnya engkau mampu menahan kepergian kami. Beraninya teriak-teriak dari sana, turunlah kemari jika memang engkau memiliki kemampuan untuk menahan kami. Pergi, tantang gibbers yang mulai marah dengan tengok yang memaki-maki mereka dari wuungan rumah. HMMM, kalian sudah memiliki lawan masing-masing dan belum tentu kalian akan menang melawan mereka. Memintaku untuk ikut membekuk kalian akan semakin membuat kalian susah melepaskan diri. Sabarlah, yang paling penting buat kalian saat ini adalah memikirkan kira kalian melarikan diri dari Tian Chong Pei, karena kesempatan itu semakin menyempit. Hahaha, HMMM, belum tentu, sesumbar gibbers sambil mulai kembali menyerang. Tetapi sebelum dia ditandingi kembali oleh Tio Lian Chu, Hong Yan sudah terlebih dahulu maju. Meskipun maju menyambut gibbers, bukan berarti Hong Yan yakin akan menang, tetapi karena dia merasa risih Tio Lian Chu maju duluan ketimbang dirinya. Dia sadar betul bahwa gibbers bukanlah lawan ringan, karena itu dia pun sadar harus bagaimana mestinya melawan musuh yang dia paham memiliki ilmu silat sehebat gibbers itu. Bukan main kagetnya Chu Ying Lun melihat cucunya maju melawan gibbers yang dia sendiri rasanya tidak akan mampu melawannya. Tetapi, setelah menyaksikan Hong Yan menahan semua serangan gibbers dan tidak terlihat terlampau kesulitan, dia mulai merasa senang dan bangga. Cucumu itu benar-benar sudah terdidik secara hebat dan ketat oleh Bu T. E. Hwesio, lihat, dia mampu menandingi kakek yang hebat itu. Sedang keduanya, T. E. Hwesio dan Chu Ying Lun saling mengagumi kehebatan Hong Yan, tiba-tiba terdengar makian gibbers. Hehehe, sedangkan suhumu Bu T. Hwesio masih berpikir-pikir untuk melawanku sekarang engkau bermimpi mengalahkanku terang dia berusaha memprovokasi dan merusak konsentrasi Hong Yan. Tetapi, Hong Yan cukup cerdik untuk tidak terbawa arus provokasi lawan yang bakal membuatnya jatuh dalam kesulitan. Sebab melawan musuh sehebat gibbers diperlukan konsentrasi dan ketenangan, hal yang sudah dialami dan dipelajari Hong Yan ketika melawan M. E. Hwesio beberapa waktu yang baru lewat. Sementara T. E. Hwesio dan Chu Ying Lun kaget mendengar bahwa gibbers malah masih setingkat dengan Bu T. Hwesio suhu Hong Yan sendiri. Seandainya mereka tahu bahwa gibbers adalah adik seperguruan dari suhu perkut lojin, maka mereka berdua akan tahu bahwa Hong Yan memang memilih lawan yang teramat hebat pada saat itu. Tapi, untung saja kemampuan Hong Yan memang sudah meningkat dengan sangat hebatnya. Hal yang sampai membuat suhunya kehilangan waktu setahun untuk menghimpun lagi semangat dan kekuatan yang terbuang untuk membentuknya menjadi sehebat saat ini. Jadi, wajar saja bila Hong Yan sanggup meladani tokoh sehebat gibbers. Sementara itu, Teng Ho dapat melihat dan menyaksikan betapa keluarga Lembah Cemara mulai membawa masuk jasad Nenek Hwahun. Semua warga Lembah Cemara, bahkan termasuk Nenek Tio Lian Chu yang kini sudah sadar siapa saingannya Hwahun, terlihat sangatlah sedih dan menyesal. Mereka semua mulai beranjak masuk ke dalam rumah istirahat mereka. Sekali lagi Teng Ho terlihat sedih dengan apa yang baru saja terjadi, dia sungguh menyesal karena ternyata masih ada kisah tersembunyi lainnya yang luput dari jangkauan berpikirnya. Tetapi, Keng Xiaohang sendiri memang tidak menceritakannya, sehingga hal-hal lain yang juga cukup penting luput dari pengetahuannya. Korbannya adalah nyawa Nenek Hwahun yang menembus kesalahannya dengan nyawa. Meski sedih, Ko Aiji tetap sangat awas dengan lingkungan sekelilingnya. Apalagi karena entah mengapa, firasatnya mengatakan ada tokoh yang amat hebat yang juga masuk dan sudah berada dalam lingkungan Tian Chong Pei ini. Dan dia makin yakin dengan firasatnya saat itu, firasat yang membisikinya adanya seorang tokoh lain yang juga maha hebat. Karena itu, dia pun segera mengirimkan pesan dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara dari jarak jauh kepada Tek Ui Sin Kai dan juga Chu Ying Lun berdua. Sam Suheng, Chit Suheng, kita kedatangan tamu yang kepandainya bahkan kelihatannya masih mengatasi Gebers dan kawannya yang satu lagi itu. Kawannya yang misterius mungkin masih sedikit di atas kemampuan Gebers sendiri, tetapi sudah jelas bahwa yang datang jelas sangat hebat. Kita mesti benar-benar siaga dan siap menghadapinya, perhatikan lingkungan dan arna sekitar, jika dia muncul dia pasti akan menyasarku. Tek Ui Sin Kai dan Chu Ying Lun berdua yang sudah teramat sering menyaksikan kehebatan Ko Aiji menjadi kaget setengah mati dengan bisikannya itu. Betapa akan berbahaya jika benar masih ada lagi tokoh yang sehebat atau malah lebih hebat dari Gebers. Lebih mengagetkan mereka lagi karena malah menurut Ko Aiji. Tokoh hebat itu sudah masuk dan berada dalam Tian Chong Pei mereka saat itu. Jika demikian, maka mereka harus mempersiapkan diri lebih baik lagi. Itulah sebabnya maka, Tek Ui Sin Kai kemudian mendekati Teng Seng Lo Jin bertiga serta juga Tio Lian Chu dan berbisik dengan suara perlahan dan memandangi wajah mereka satu demi satu dalam ketegangan. Masih ada seorang lagi dengan kepandayan yang malah lebih hebat lagi, tetapi masih belum mau munculkan dirinya, kita harus cepat menangani mereka ini. Lebih cepat tentunya lebih baik. Kim Jie Sin Kai saling lirik dengan Tio Lian Chu dan kemudian saling mengiakan. Berhubung perintah ataupun permintaan kepada mereka berdua bahwa sebaiknya pertempuran dilakukan secepatnya, maka mereka berdua sama tahu bahwa lawan yang paling mudah ditaklukan adalah Siu Pichong. Maka Tio Lian Chu berbisik kepada Kim Jie Sin Kai. Kim Jie Lo Chiang Poe, silahkan menaklukannya secepatnya, biar yang saptunya lagi ku tahan dengan semampuku nanti. HMM, baiklah kau niyo, akan ku lakukan secepatnya, Kim Jie Sin Kai setuju dan mengangguk dengan usulan Lian Chu. Maka secara bersamaan, Tio Lian Chu mencari lawan yang tadi bentrok dengan Hong Yan, orang yang masih agak misterius. Sementara Kim Jie Sin Kai kembali mencecar Siu Pichong yang kewalahan karena merasa kekuatan Kim Jie Sin Kai agak sulit untuk dilawannya. Terutama kekuatan kerasnya yang amat mujijat dan hebat itu. Tetapi, mau tidak mau dia harus bertarung, karena untuk bebas dari Tian Chong Pei memang membutuhkan kepandaian. Jika tidak, sama saja menyerahkan diri dan mungkin nyawa. Diam saja sama dengan menyerah. Karena itu, maka Siu Pichong sendiri pun memutuskan untuk bertarung dengan segenap kemampuannya meskipun dia sadar kemenangan agak sulit untuk dapat dirayahnya. Jika Kim Jie Sin Kai agak menang di atas angin bahkan semakin lama semakin dapat menekan Siu Pichong, maka Tio Lian Chu sebaliknya. Posisinya sedikit dapat didesak lawan, tetapi tidak akan kalah dalam waktu yang singkat. Kelihatannya, tokoh yang misterius ini, menurut pengamatan Teng Hock, malah masih tipis di atas Jebers yang berusia jauh lebih tua. Tetapi, gerakan-gerakan mereka memang mirip. Hanya saja, Iwa Akangnya masih lebih hebat ketimbang Jebers, dan inilah sebabnya Tio Lian Chu merasa sedikit kesulitan. Untungnya, Tio Lian Chu mengenakan pakaian mestika yang menahan efek kekuatan pukulan lawan. Pakaian yang sama dengan milik Ko Aiji sebetulnya. Tetapi, justru inilah yang membuat Tio Lian Chu mampu dan sanggup menahan semua gempuran lawan tanpa takut terluka. Dan dengan care itu dia mampu bertahan dari serangan lawan. Sementara itu, menyaksikan pertarungan Hong Yan melawan Jebers, justru yang semakin lama semakin seru. Apalagi ketika Hong Yan mulai mengeluarkan ilmu Tian Leong Pet Pian yang sebenarnya merupakan ilmu perguruan Gebers sendiri. Namun, yang dikuasai Hong Yan masih lebih lengkap dan lebih luas lagi karena sudah ditambahi sekian banyak jurus baru, gerakan baru oleh Ko Aiji. Dengan ilmu tersebut, Hong Yan dapat membuat pertahanannya lebih mantap, dan serangannya menjadi jauh lebih berbahaya dan lebih tajam. Meskipun memang tenaga Iwakang Gebers lebih matang, tetapi kedalaman dan kemurnian Iwakang Hong Yan justru adalah kekuatannya. Pengalaman adalah kelebihan lain Gebers, tetapi kesegaran dan kreatifitas menjadi kekuatan Hong Yan dalam pertarungan itu. Wajar jika mereka terlihat seimbang dan saling serang, saling menghindar dan sama-sama berusaha keras untuk mencari lewongan menang dari lawannya itu. Tetapi, semakin lama semakin jelas bahwa sangat sulit untuk dapat Memenangkan pertarungan di mana masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Seru, sudahlah pasti. Teng Lok terus mengamati pertarungan, tetapi yang paling membuatnya tegang bukan pertarungan itu, tetapi daya pengaruh lawan tersembunyi yang semakin lama semakin kuat. Artinya, lawan kuat yang bahkan dalam taksirannya masih di atas Gebers dan kawan misteriusnya, sudah sedang mendekat dan mendekat. Tetapi, dia juga nampaknya rada khawatir dengan pancaran kekuatan serupa yang memancar dari tubuh dan wibawa Teng Ho ataupun Kho Ai Ji. Karena itu, posisi mereka masih tetap seperti itu, saling tahu dan saling incar tetapi masih belum mau saling memperlihatkan diri. Tetapi, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Kim Jelie Sinkai yang bertarung gagah memperlihatkan keunggulannya atas kakek Siu Pichong. Dia terus memaksa Siu Pichong untuk adu kekuatan, adu tenaga, adu keras lawan keras, dan karena dia pun unggul dalam gerakan ginkang, gagah dan lebih cepat, maka semakin repotlah Siu Pichong dalam bertahan. Bahkan Teng Ho atau Kho Ai Ji sudah meramalkan jika kurang dari 100 jurus ke depan, Kim Jelie Sinkai sudah akan dapat menaklukan Siu Pichong dan mengalahkannya. Jika Hong Yan bertarung imbang, dan Kim Jelie Sinkai lebih unggul, maka Tio Lian Chu justru sedikit kerepotan, sedikit kewalahan. Lawannya lebih muda dari Gebers, tetapi kelihatannya bahkan masih lebih hebat dari Gebers sendiri. Hal ini memaksa Tio Lian Chu untuk meningkatkan kemampuannya dan bertarung terus pada puncak kemampuannya. Sementara lawannya terlihat masih mampu untuk meningkatkan kemampuannya lebih jauh lagi, tapi ilmu dan jurus perlawanan Tio Lian Chu memang cukup memusinkannya. Itu sebabnya dia tak mampu meninjau daya perlawanan kawan-kawannya, dan kurang menyadari jika perlawanan seorang Siu Pichong sudah semakin redup dan sudah dalam sangat berbahaya. Tio Lian Chu sadar bahwa lawannya memiliki kemampuan hebat, karena itu dia pun memilih ilmu-ilmu hebat untuk bertahan dan balas menyerang, meski kesempatan menyerangnya lebih sedikit dari lawannya. Sesuai ramalan Kho Aiji, sebelum jurus ke-100, tepatnya pada jurus ke-89, Kim Jilie Sinkai berhasil menjebak dan menutup semua pintu lari dari Siu Pichong. Dan saat itu segera dimanfaatkan Kim Jilie Sinkai yang dalam posisi bagus memaksakan aduk pukulan dengan kekuatannya yang amat besar. Duk, duk, duk hua-a-ak. Apa boleh buat? Dalam keadaan kejepit, Siu Pichong menahan tiga buah pukulan berat dan bertenaga besar dari Kim Jilie Sinkai. Pukulan pertama dan kedua masih dapat dia tahan meski dengan kesakitan yang dalam. Tetapi pukulan ketiga benar-benar sulit untuk dia tahan lagi karena pada pukulan pertama dan kedua, dia sudah mengerahkan segenap kekuatannya. Akibatnya, dia menahan pukulan ketiga dalam dorongan dan dukungan tenaga yang sudah menyusut dan otomatis tidak lagi memadai. Padahal, justru pukulan ketiga adalah pukulan puncak dan penuh dengan tenaga murni Tong Jilie Sinkai yang dikerahkan dan dilontarkan oleh Kim Jilie Sinkai untuk menyelesaikan pertempuran mereka. Setelah memuntahkan darah segar yang cukup banyak, Siu Pichong terduduk tanda sudah kalah. Apalagi karena dia memuntahkan darah segar yang cukup banyak sebagai tanda bagian dalam tubuhnya sudah terpukul dan terluka samatlah parah. Melihat lawan sudah terkapar dan terpukul seperti itu, Teng Hok segera melompat ke arah Siu Pichong. Kakek itu hanya memandang sekejap kepadanya dan kemudian berusaha menutup metu dan memusatkan perhatian untuk mengobati lukanya. Tapi terdengar Teng Hok Aiji mendesis perlahan. Percuma lo Ciam Pue, semakin engkau melawan pukulan Sinkang Tong Cu Sinkang dan berusaha mengobatinya, semakin. Dalam dia merusak bagian dalam tubuhmu. Lebih baik engkau berusaha menerima luka itu sehingga tidak lebih memperburuk keadaanmu pada saat ini. Mendengar petuah Kau Aijiye dan mendengar bahwa dia terluka oleh Sinkang Mujijat yang sudah lama tidak terdengar di dunia persilatan, perlahan-lahan Siu Pichong membuka matanya dan heran memandangi Teng Hok yang tidak dikenalinya. Tapi dia seperti mengenali tokoh muda itu, entah di mana. HMMM, kita bertemu di Siaulim Siet Tempo Hari Lo Ciam Pue. Bisik Kau Aiji yang maklum dengan tanda tanya di wajah tokoh tua itu. Dan hal itu membuat Siu Pichong sadar sepenuhnya meski sebentar. Aceh, engkau Tian Liong Kau Aijiap itu, Aceh betul terima. Kasih anak muda, engkau mengingatkan aku bahwa upayaku itu sia-sia. Ajalku memang layak segera datang, tolong engkau bawa abu jenazahku ke daerah Laut Selatan dan taburkan di sana. Susah payah Siu Pichong berbicara, karena mulutnya kembali berdarah dan akan seperti itu sampai dia ajal. Tetapi, beberapa saat kemudian, secara ajaib dan amat aneh, Siu Pichong terlihat memperoleh kembali kesadarannya. Tetapi, Kau Aiji maklum apa artinya? Inilah sisa-sisa tenaga dan daya kehidupan seorang Siu Pichong. Setelah itu, maka dia akan seperti layang-layang putus, atau lampu kehabisan minyak. Melihat kenyataan itu, maka Teng Ho atau Kau Aiji kemudian memegang lengan kakek yang akan segera mati itu dan berbisik kepadanya. Bicaralah lo Ciam Pue, aku mendengarkan. Terima kasih telah menonton!